Intro Selamat datang di channel Milanisti Indonesia Jangan lupa untuk subscribe dan komen sebanyak-banyaknya Karena setiap tanggal 5 akan ada giveaway 1 jersey atau jaket untuk 1 orang pemenang Furza Milan Apa kabar skuad AC Milan saat terakhir juara Serie Italia 10 tahun lalu? AC Milan berpeluang juara Serie Italia musim ini setelah terakhir kali merebutnya di 2010-2011 Bagaimana kabar skuad Roseneri yang juara 10 tahun lalu itu? Berikut beberapa pemain AC Milan yang berjuang 10 tahun lalu Seperti dilansir Nain Simin Christian Abiati Christian Abiati adalah keeper utama AC Milan ketika itu Dengan 35 penampilan di Liga dan meraih 19 clean sheet Abiati pensiun di akhir musim 2015-2016 Dan sempat menjadi manajer yang menjembatani pemain dan manajemen Milan pada 2017 Kemudian mengundurkan diri kemudian Thiago Silva Memasuki musim kedua di San Siro Thiago Silva tak tergeser sebagai back tengah utama AC Milan saat itu Dengan catatan 33 penampilan di Liga Akhir musim berikutnya Ia hengkang ke PSG dan bermain di Paris selama 8 musim Sebelum pindah ke Chelsea di bursa transfer musim panas lalu Alessandro Nesta Meski saat itu sudah berusia 35 tahun Alessandro Nesta masih menjadi andalan di lini belakang Sama seperti Thiago Silva Nesta hengkang di akhir musim 2011-2012 Meski ia lebih memilih ke MLS Pensiun sebagai pemain pada 2014 Nesta beralih menjadi pelatih Dan kini memimpin Frozino Nedi seri B Gianluca Zambrota Gianluca Zambrota masih bertahan di San Siro setelah meraih Scudetto Sebelum menjajah cerita petualangan baru di Swiss Ia pensiun pada 2014 Dan beralih ke dunia kepelatihan Termasuk menjadi asisten Fabio Capello di Jiangsu Suning Pada 2017-2018 Kini ia lebih aktif sebagai pundit Mark Van Bommel Mark Van Bommel datang ke San Siro di pertahanan musim 2010-2011 Dan membantu tim menjadi juara Sebelum hengkang pada 2012 Usai pensiun di PSV Ia menjadi asisten pelatih tim Nas Australia Lalu membesut PSV Endover Sejak 2018 sebelum dipecah 1,5 tahun kemudian Gennaro Gattuso Jadi kunci diri nih tengah AC Milan ketika itu Gennaro Gattuso beralih menjadi pelatih Usai pensiun dan bahkan sempat melatih Roseneri selama 1,5 tahun Ia kini memimpin Napoli dan membawa tim tersebut menembus 4 besar seri A Italia Clearance Seedorf Sama seperti sebagian besar rekan-rekannya ketika itu Clearance Seedorf juga beralih ke dunia manajerial Ia bahkan sempat memimpin AC Milan pada Januari 2014 Tapi dipecat 6 bulan kemudian Tim terakhir yang dipimpinnya adalah tim Nazca Merun pada 2018-2019 lalu Matteo Flamini Populer bersama Arsenal Tapi bersama AC Milan lah Matteo Flamini meraih satu-satunya gelar juara Liga Usai pensiun Ia meninggalkan dunia sepak bola Dan meraih menjadi pemilik perusahaan biokimia Andrea Pirlo Sukses membawa AC Milan menjadi juara Andrea Pirlo justru perlahan tersingkir sebelum akhirnya pindah ke Juventus Dan meraih beberapa gelar Scudetto lagi Sejak awal musim ini Ia beralih menjadi pelatih dan memimpin Juventus Massimo Ambrosini Massimo Ambrosini menjadi kapten ketika AC Milan meraih Scudetto seri A Italia terakhir mereka 10 tahun lalu Seusai pensiun Ia tak menjadi pelatih Dan lebih memilih menjadi pundit hingga saat ini Kevin Priest Buateng Kevin Priest Buateng kini berusia 33 tahun dan masih belum pensiun dari dunia sepak bola profesional Ia kini bermain bersama Monza di seri B Yang dimiliki ex-presiden AC Milan Zulfio Bralusconi Alexandre Pato Dan beralih ke dunia kepelatihan dan mengawalnya di San Siro Ia kini membesut Benevento Usai membawa mereka menjuarai seri B musim lalu dan promosi ke seri A Italia Zlatan Ibrahimovic Sempat bertualang bersama sejumlah klub usai meninggalkan AC Milan pada 2012 Zlatan Ibrahimovic kembali sejak Januari 2020 lalu Meski sudah berusia 40 tahun Ia masih tajam dan kini menjadi andalan pelatih Stefano Pioli di lini depan Robinho Usai meninggalkan reseneri Robinho berpindah-pindah klub Sebelum kembali ke Santos pada Oktober 2020 Namun pada Desember 2020 Ia difonis penjara 9 tahun oleh pengadilan Italia Hingga kini hukuman itu masih dalam proses banding Ronaldinho Pada awal tahun 2020 lalu Ronaldinho sempat mendekat di penjara Paraguay Karena memasuki negara tersebut dengan paspor palsu Ia akhirnya bebas pada Agustus 2020 Dan sibuk berbisnis termasuk mempromosikan stadion milik Atletico Mineiro Dan membuka studio musik Antonio Cassano Antonio Cassano bertualang bersama sejumlah klub seri A Italia Sejak meninggalkan San Siro pada 2012 Sebelum pensiun di Verona pada 2017 Ia kemudian beralih profesi menjadi pundit Dan sempat bertikai dengan istri Mauro Icardi Wanda Nara Terus bersinarnya Pobega bakal bikin Milan dilema AC Milan tampaknya akan menghadapi dilema berat Terkait masa depan Tomasso Pobega Yang terus bersinar selama menjalani pinjaman bersama Spezia Pobega telah diizinkan meninggalkan Rossoneri Dengan status pinjaman pada bursa transfer musim panas lalu Dan bergabung Spezia Menyusul kedatangan Sandro Tonali Untuk mendapatkan jatah waktu bermain secara lebih konsisten Klub promosi tersebut Sejatinya memiliki pilihan pembelian sebagai bagian dari transaksi pinjaman Namun Milan memegang klausur pembelian kembali Yang bisa langsung mereka aktifkan Sehingga tim pertama bisa mendapatkan semacam kompensasi Untuk perkembangan gelandaan 21 tahun tersebut Tutosport pun menyebutkan bahwa Leicester City Leicester City, Leicester City dan Eintra Frankfurt Tertarik untuk mengamankan servisnya Pada jendela transfer yang akan datang Nominal harga Donnarumma bukan masalah bagi Barcelona Maldini tak punya pilihan Asimilan berpeluang besar kehilangan sejumlah pemain pilarnya Pada bursa transfer mendata Kali ini Asimilan benar-benar dibuat pusik Dengan negosiasi perpanjangan kontrak yang tak kunjung mencapai ke atas paket Antara pihak Roseneri dengan pihak Gianluigi Donnarumma Sejatinya Asimilan masih sangat berharap sang keeper bertahan di San Siro Berita Asimilan terbaru kali ini Roseneri ternyata benar-benar dibuat kalang kabut Barcelona dikabarkan siap memanfaatkan situasi tersebut Untuk memboyong Donnarumma ke Camp Nou Blog Runner dikabarkan tertarik untuk memboyong Gianluigi Donnarumma Pada jendela transfer musim panas mendata Warta ini semakin menguatkan rumor Terkait akan terlibatnya Marc Andre tersegen dari Barcelona Pino Rayola selaku agen dari Gianluigi Donnarumma Berkeinginan untuk Asimilan Membayar kliennya hingga 10 juta euro per musimnya Namun oleh pihak klub Permintaan dari agen Donnarumma tidak diamini Kendati demikian Paulo Maldini selaku direktur teknik Asimilan Masih terus berupaya untuk mempertahankan sang keeper Praktis hingga kini Kesepakatan diantara pihak Asimilan dengan Donnarumma Belum ketemu kata deal Dilansir lama Sempre Milan Situasi pelik tersebut Coba dimanfaatkan oleh Barcelona Paksa asal Liga Spanyol itu Memandang bahwa Donnarumma Menjadi keeper masa depan Yang menjanjikan jika menjadi bagian blog rana Terlebih lagi Klub asal Katalan itu Diklaim tak geberatan dengan syarat yang diminta oleh Rayola Soal besaran gaji yang diinginkan Satu diantara cara Barcelona Untuk meyakinkan pihak Donnarumma Agar sang keeper mendapatkan jata bermain Ialah dengan melepas Ter Staget Di sisi lain Hubungan bisnis yang dimiliki antara Mino Rayola Dengan Juan Laporta Kandidat terkuat mengganti bertemu terbilang api Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!